selamat menikmati dipanjangkan umur dan dimudahkan rizkinya amin Allahum amin kembali lagi ya guys bersama Jang Mimin, Jang Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate dan terhangat siapa lagi kalau bukan si Tampan, Haris Prisa dan si cantik Jutsifa Jang Mimin punya berita terbaru nih guys jadi sayang jika kalian lewati namun saya belum lanjut ke video selanjutnya Jutsifa tak ragu-ragu dukung bisnis milik harus bisa lakukan hal ini demi sang mantan pacar ya guys dan baru menemukan channel ini alangkah baiknya tekan dulu tombol like share, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini ya guys oke langsung saja kita lanjut ke topik pembahasan ya guys artis muda cantik dan berbakat Jutsifa kembali membintangi sinetran terbarunya yang berjudul Tatsui Cinta bersama sang mantan pacar Haris Prisa memasuki episode kelima puluh Tatsui Cinta sudah memiliki tempat tersendiri ya guys di hati penggemar Jutsifa dan Haris Prisa ya guys meski di awal syuting Tatsui Cinta pasangan Haris Prisa dan Jutsifa yang ternyata pernah berpacaran ini terlihat canggung kini sudah terlihat sudah terlihat nyaman ya guys satu sama lain bahkan kemistri Jutsifa dan Haris Prisa terlihat tak hanya di sinetran Tatsui Cinta momen kebersamaan Jutsifa bersama Haris Prisa sering dibagikan di instagram pribadi keduanya ya guys bahkan kemistri Jutsifa dan Haris Prisa reaktif membagikan kegiatannya sehari-hari di sosial medianya ya guys termasuk momen bersama dengan Jutsifa kekompatan dan keakraban yang terjalin antara Jutsifa dan Haris Prisa memberikan dampak baik untuk Tatsui Cinta ya guys terbukti dengan percapaian ranting yang bagus dari pasangan Haris Prisa dan Jutsifa berhasil membawakan Tatsui Cinta kelima besar tak hanya berhubungan baik bahkan Jutsifa juga ikut mendukung bisnis Haris Prisa pasangannya di Tatsui Cinta oke guys mungkin cuma itu dulu yang Jumimin sampaikan Jumimin pamitun berdiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati